Sekte teratai putih jilid 8. Yang disebut Paman Ahok itu adalah seorang lelaki setengah bayar dengan wajah berbentuk persegi, kunis dan jenggotnya dicukur pendek kaku. Sudah tentusan Cukiok tidak benar-benar mengenali mayat itu, Paman Ahok juga diucapkan semelarangan saja karena teringat bujang tua di gubernuran yang namanya Ahok dan pernah ia cukur alis dan kunisnya. Dengan muka sedih sambil terus pura-pura meratap, San Cukiok mulai merabat-rabat pipi Paman Ahok itu. Ia berharap akan merabat pipi yang hangat sebagai bukti kepalsuan mayat itu, ternyata yang dirabatnya adalah yang benar-benar dingin seperti pipi mayat umumnya. Tetapi San Cukiok masih juga mentertawakannya dalam hati, boleh juga lagakmu. Tetapi hari ini harus kubongkar kedok kalian agar tidak dapat lagi menakut-nakuti orang. Lalu tangannya dengan gerakan tidak kentara berpindah ke lubang, mencari hembusan napas dari situ. Terasa tidak ada hembusan napas, namun San Cukiok tetap menaruh tangannya di depan lubang hidung Paman Ahok sambil berkata dalam hati, Ayoh, mayat gandungan, ingin kulihat berapa lama kamu pura-pura tidak bernapas. Namun kedua Hwasyo serta si pengembala mayat dan pembantunya itu agaknya membaca niat hati San Cukiok. Hwasyo yang lebih tua pun tertawa mengejek, nona ini orang aneh juga. Mayat kok dicari hembusan napasnya, ya jelas tidak ada. San Cukiok agak canggung karena akalnya terbongkar. Tetapi ia terus dekat untuk pura-pura mewek-mewek sambil meratap sedih, Oh, Paman Ahok, selama ini Paman bersikap baik kepada aku, kenapa Paman meninggalkan? Aku begini cepat. Oh, Paman, semoga perjalananmu ke alam bakal lancar dan tidak mendapat rintangan. Dan tangannya tetap saja di dekat lubang hidung orang itu sambil mendamparat dalam hati, Ayo berdebah, bernapaslah. Lucut di kedokmu sendiri. Tetapi Paman Ahok itu tetap saja tidak bernapas setelah sekian lama. Sebuah pikiran menyelingap ke kepala San Cukiok, jangan-jangan yang aku pegang-pegang ini memang mayat sungguhan. Namun ingatan lain datang, guruku pernah bercerita bahwa di kalangan persilatan ada ilmu yang namanya Kusho Kang, Ilmu kura-kura bersembunyi, di mana seseorang yang melatihnya dapat menahan napas cukup lama, misalnya ketika sedang bersembunyi di dalam air untuk menghindari kejaran musuh. Bedebah ini agaknya pernah mempelajari Kusho Kang sehingga mampu tidak bernapas sekian lama. Bagus. Tetapi pernah aku mendengar ada ilmu. Yang membuat jantung berhenti berdetak. Nah, biar aku cek jantungnya. Telapak tangan San Cukiok sekarang ditempelkan di dada kiri Paman Ahok tentu saja sambil tetap pura-pura sedih. Kembali salah seorang Kusho mengejek, mencari denyut jantung, nona. Dan memang San Cukiok tidak berhasil menemukan denyut jantung yang paling lemah sekalipun. San Cukiok jadi nekat, tanpa mempedulikan suara tawa mengejek dari para pendeta itu, ia menempelkan kupinya ke dada Paman Ahok untuk mencoba mendengar denyut jantungnya. Tidak ada. Kini San Cukiok hanya bisa mendengar detak jantungnya sendiri yang mengamuk seperti tambur yang ditabuh seorang pemabuk. Selaka kalau mayat-mayat ini bukan gadungan melainkan mayat-mayat asli. Tadi San Cukiok dengan gagah bisa berkata siap menanggung semua resiko karena hanya menyangka hanya akan bertemu dengan mayat-mayat gadungan, tak taunya ia bertemu dengan mayat pulang. Kampung asli. Padahal menurut kata orang, sekedar bertemu muka saja sudah membawa nasib sial seumur hidup, Sekarang San Cukiok bukan cuma sudah bertemu muka, bahkan sudah memegang-megang pipinya, dadanya dan bahkan menempelkan kupinya di dada mayat itu. Ancaman kutuk tidak kawin seumur hidup alias jadi perawan tua benar-benar menggentarkan gadis yang biasanya bernyali besar itu. Dalam paniknya, San Cukiok jadi nekat. Untuk berusaha terakhir kalinya membuktikan bahwa mayat itu gadungan, ia mulai menggetik-kitik bagian rusuk samping mayat itu. Dan yang dikitik-kitik tetap saja diam tak bergeming. Runtuhlah semangat San Cukiok. Dengan murung ia meninggalkan tempat itu tanpa pamit. Tidak diperdulikannya si pendeta yang lebih tua yang mengejek, hi, Nona belum selesai memeriksa semua mayat-mayat itu. Nona baru memeriksa enam mayat, padahal semuanya ada lima belas. Siapa tahu Nona masih dapat menemukan sanak keluarga Nona. Yang masih ada napasnya atau masih berdenyut jantungnya atau bahkan masih bisa tertawa kalau dikitik-kitik. Hwasyo yang lebih muda ikut mengejek pula, kelak kami akan membantu mendoakan upacara pencukuran rambut sebagai nikoh. Setelah San Cukiok sudah diakini keluar dari kubil itu, si dukun pengembala mayat itu tiba-tiba berkata perlahan, gadis usil itu sudah pergi. Aman. Kata-kata itu seolah-olah sebuah mantra ajaib saja, sebab tiba-tiba nampak dada mayat-mayat itu mulai naik turun perlahan-lahan, bergelombang sedikit, dan lima belas mayat beku itu mulai bernapas. Bahkan ada yang mulai membuka mata, duduk dan menggeliatkan pinggang yang pegal. Siapa perempuan tadi tanya seorang mayat kepada si pengembala mayat dalam bahasa Tiga Epang. Tadi sempat kulirik sebentar, cantik juga. Mayat-mayat itu tertawa serempak. Mayat yang disebelahnya memakirkannya itu, ini barulah mayat metuk keranjang. Sementara si pengembala mayat menjawab dalam bahasa Jepang pula. Aku tidak tahu dari mana dia. Tahu-tahu datang begitu saja dan ingin memeriksa mayat-mayat. Tetapi dia pasti kecewa. Kini semua pandangan dialihkan kepada si Hwasyo. Hwasyo itu pun menggeleng dan menjawab dengan bahasa Jepang yang kurang fasih, menandakan kalau dia bukan orang Jepang asli, aku juga tidak tahu dari mana dia. Begitu saja dia datang, katanya mau bersembahyang dan melihat-lihat kalau-kalau ada sanak keluarganya yang mati. Aku sudah berusaha mencegah dengan kata-kata, tetapi gagal. Aku tidak mau mencegah dengan kekerasan, sebab hal itu akan mencurigakan orang. Tetapi sekarang ini, setelah dia memeriksa sendiri, pastilah kecurigaannya sudah berkurang banyak. Kemudian mayat gadungan Paman Hock telah berkata terkekeh-kekeh, yang paling beruntung adalah aku. Tangannya yang halus dan lembut tadi sempat mengusap-usap pipiku, merabah-rabah hidungku dan badanku, bahkan kepalanya diletakkan di dadaku pula. Hahaha, kalau aku tidak sedang menyamar sebagai mayat, pastilah ku balas ku peluk di ahaha. Ha! Orang-orang di ruangan itu tertawa semuanya, tetapi si pengembala mayat cepat-cepat memperingatkannya dengar suara tertahan, SSST, jangan keras-keras, di balik tembok sebelah itu adalah rumah penginapan yang banyak orangnya, jangan sampai ada yang mendengar tertawa kalian, lalu curiga dan mengintip kemari. Tetapi apa sebenarnya yang masih kurang pada penyamaran kita, sehingga gadis itu mencurigai kita dan memeriksa kita? Padahal bukankah penyamaran kita cukup sempurna? Kita pakai obat pemucat kulit, memakai bau-bauan dari ramuan pengawet. Mayat sampai kepala kipusing menciumnya. Bahkan sampai Aki sendiri hampir-hampir percaya bahwa Aki sudah mati benar-benar. Kok masih ADC juga yang mencurigai kita? Yang penting kita harus lebih berhati-hati. Supaya rencana kita tidak gagal. Tidak semua orang setolol yang kita sangka dan mudah saja dikelabui. Eh, Arashi, tadi kamu diapakan saja? Si Paman Ahok yang nama sebenarnya adalah Arashi itu pun menjawab, Pipi, hidung dan pipiku dipegang-pegang. Lalu dikitik-kitik. Wah, komplit juga usahanya untuk membongkar kedok kita. Tetapi setelah jelas-jelas tidak menemukan hembusan nafas dan detak jantung, kenapa masih menggetik-kitik juga? Si Hwesho yang sebenarnya adalah orang Cina, menerangkan dengan bahasa Jepangnya yang kedodoran, sebab di negeri ini ada ilmu yang disebut Kusho Kang, membuat orang mampu untuk tidak bernafas sekian lama. Rupanya gadis itu tadi menyangka Tuan Arashi. Memiliki ilmu itu, maka ia berusaha meyakinkan dogaannya dengan mencoba memeriksa detak jantung segala. Hihihi, gadis itu pasti tidak menyangka kalau kita punya ilmu yang lebih liai dari Kusho Kang. Dengan ninjutsu kita, kita bukan saja hanya bisa berhenti bernafas, bahkan bisa menyuruh jantung berhenti berdetak. Itulah kelebihan ilmu-ilmu kita dibandingkan ilmu-ilmu di daratan ini. Biarpun ilmu-ilmu kita akarnya dari sini, tetapi berkembang lebih subur di negeri kita dan menjadi lebih lihai. Mendengar kata-kata bernada menyombongkan diri itu, si Hwasyo sebagai orang daratan merasa kurang senang, ia menyentil balik, memang di kalangan persilatan negeri kami, ilmu semacam Kusho Kang atau pura-pura mati atau pura-pura menjadi sebatang pohon dan sebagainya itu kurang berkembang di kalangan para pendekar yang punya harga diri. Yang belajar ilmu-ilmu semacam itu biasanya hanyalah para pencoleng. Untuk menyelamatkan diri dari kejaran orang, misalnya sehabis mencuri ayam atau mencuri jemuran. Kata-kata itu membuat kelima belas mayat itu seketika berwajah tegang. Mereka adalah jago-jago dari kalangan ninja di Jepang. Ahli dalam hal yang aneh-aneh seperti menyelam di air, menghilang, mengubur diri, menjebak orang, meracuni orang, pura-pura mati, pura-pura menjadi batang pohon atau batu besar, dan sebagainya. Oleh kalangan terhormat di Jepang, yaitu kaum samurai, perajurit, yang memegang tegur Bushido, Etika Ksatya, kaum ninja ini dianggap sampah, pengecut dan sebagainya karena kepandaian mereka yang aneh-aneh itu. Kera bertempur kaum ninja dianggap tidak mendatangkan kehormatan oleh kaum samurai. Kini, kelima belas ninja itu setelah datang ke negeri China, mendapat suara yang senada kontan mereka tersinggung. Salah seorang ninja itu berkata, ah, ternyata di mana-mana sama saja. Tidak di negeri sendiri tidak di negeri orang, ada saja orang-orang. Munafik yang menamakan diri Kesatria dan menganggap sebersih dewa-dewa di langit, memandang remeh orang-orang semacam kami. Tetapi, mereka juga tidak malu-malu mengundang dan minta tolong kepada orang-orang macam kami bila sedang butuh. Si Hwasyo, yang lebih tua maupun yang lebih muda, jadi tegang mendengar sindiran balik itu. Mereka sudah mengepal tinju, siap melabrak. Mereka yakin bisa menghajar kawanan ninja itu asal kawanan ninja itu tidak aneh-aneh. Si pengembala mayat sadar, kalau pertengkaran itu dibiarkan, bisa berlanjut menjadi perkelahian yang memecah belah diri sendiri dan sangat merugikan. Maka berkatalah ya, setiap ilmu ada gunanya, menurut situasi-situasi tertentu. Tidak ada gunanya saling merendahkan. Agaknya si pengembala mayat yang tentu saja juga gadungan karena yang digembalakan juga gadungan, punya wibawa kuat di dalam kelompok itu. Begitu ia bersuara, orang-orang pun tidak berani bertengkar lagi. Tiba-tiba dari luar ruangan masuk lagi seorang Hwasyo, di tangannya ada secarik surat kecil dan tipis, kertas macam itu biasanya dijadikan surat kilat, dimasukkan dalam bumbung yang kecil dan ringan untuk diikatkan di kaki seekor burung merpati pos. Semua perhatian teralih kepada orang yang baru datang itu. Ada apa tanya si pengembala mayat sambil turun dari bangkunya dan melangkah mendekat? Sudah ada berita. Sasaran kita tinggal 100 li dari sini. Bagus. Kita siapkan penghadangan sesuai dengan rencana. Apakah kita akan berangkat sekarang? Jangan. Nanti malam saja. Kenapa? Bisa menimbulkan kecurigaan pihak lain? Ah, siapa yang akan mencurigai rombongan? Mayat pulang kampung? Jangan gegabah. Buktinya siang ini kita didatangi seorang gadis yang mencurigai kita. Aku yakin, di kota ini sebenarnya bukan cuma 1-2 orang yang sedang mengawasi kita. Kita berangkat nanti malam. Keputusan pengembala mayat sebagai pimpinan tertinggi kelompok itu pun tidak dibantah lagi. Sementara itu, San Cukiok meninggalkan kubil itu dalam keadaan bingung. Ia menyangka dirinya telah benar-benar ketemu mayat pulang kampung dan tidak akan kawin seumur hidup. Dalam keadaan bingung, ia ambil kuda kuningnya di istal penginapan sambil membawa goloknya, lalu memacu kudanya keluar kota kecil. Tanpa tujuan. Tiba di kota kecil itu, ia melihat sebuah bukit kecil, dan seperti orang gila ia memacu kudanya menaiki bukit itu. Tiba di atas bukit, nampak pemandangan di sekitarnya indah sekali. Kota kecil di bawahnya nampak pula. Di tempat seindah itu, tentunya orang akan merasa lega, tetapi San Cukiok tetap saja murung. Ia lalu turun dari kuda dan duduk melamun sambil memeluk lutut, membiarkan kudanya makan rumput. San Cukiok lalu membenamkan wajahnya ke antara lutut-lututnya dan menangislah ia terisak-isak. Puteri gubernur diholem yang bandel dan seolah-olah tidak ada yang ditakutinya itu, ternyata masih ada juga yang ditakutinya, yaitu tidak kawin seumur hidup. Sekarang, di tempat di mana tak seorang pun melihatnya, ia tidak malu-malu menangis. Ia ingat ibunya di lokyang, dan membayangkan alangkah lega seandainya bisa menumpahkan isi hatinya kepada ibunya. Di sini ia tidak lagi malu mengakui keterbatasannya sebagai manusia biasa. Habis menangis, ia merasa perasaannya agak lega, kemudian dicobanya untuk menghibur diri sendiri, tidak kawin juga tidak apa-apa. Pokoknya aku akan melakukan perbuatan-perbuatan besar sehingga kelak aku mempunyai nama besar. Buat apa kawin, akhirnya hanya diperbudak oleh suami dan anak-anak dan kerjanya hanya di dapur saja? Toh kata-kata hiburan itu terasa terlalu mengada-ada, tetapi dia belum menemukan kata-kata hiburan yang lain. Ia kemudian membersihkan air matanya dan ingusnya yang keluar sedikit. Ia melompat kembali ke pelanak kodanya dengan golok ko Antonia, dan diulanginya lagi kata-katanya sambil berlagak gagah, Aku akan melakukan perbuatan-perbuatan besar di kolong langit. Aku tidak butuh suami. Tiba-tiba ia melihat di bawah bukit ada penunggang-penunggang kuda yang berkejar-kejaran. Seorang penunggang kuda yang di depan dikejar oleh dua orang penunggang kuda lainnya. Seorang yang di depan itu nampaknya sudah tidak berdaya atau terluka, dia menunggangi kudanya dengan lemah sambil memeluk leher kudanya. Sedang kedua pengejarnya nampak bersemangat. Dan seperti biasa, sesuai dengan wataknya yang gegabah, San Cukiok langsung yakin dengan kesimpulannya sendiri, pastilah orang yang di depan itu hendak dirampok. Kurang. Ajar, perampok-perampok itu berani beroperasi di siang hari bolong. Hem, aku harus menolong korban itu. Dan kalau San Cukiok sudah mengambil keputusan yang diembel-embeli aku harus maka sesungguhnya sudah tidak ada lagi yang bisa menghalangi dia. Apalagi saat itu jiwanya sedang bergolak dan dikuasai tekat melakukan perbuatan besar, maka meluncurlah ia bersama kudanya dari atas bukit dengan kecepatan tinggi. Seperti biasanya, kalau pikirannya sedang keruh, dia memacu kuda kuingnya secara gila-gilaan, tidak peduli lereng bukit itu tidak rata. Untung kuda itu juga sudah terlatih. Kuda kuning San Cukiok memang mengungguli kuda-kuda lain, termasuk yang sedang berkejaran di kaki bukit itu. Maka tidak lama kemudian San Cukiok sudah berhasil menyusul mereka. Hai perampok-perampok berani mati, berani benar kalian menunjukkan batang hidung di depan Tian Heng Siani, Dewi. Keadilan bentak San Cukiok yang secara spontan menemukan julukan buat dirinya sendiri. Langsung saja dia melintangkan kudanya di depan pengejar-pengejar, dan memberi kesempatan kepada yang dikejar untuk kabur semakin jauh. Kedua pengejar itu terkejut dan menghentikan kuda. Mereka adalah dua orang laki-laki yang sama sekali tidak bertampang orang-orang jahat. Yang lebih tua berumur sekitar 40 tahun, meskipun berewokan, namun berewokannya rapi dan mukanya jernih, memakai jubah panjang berwarna biru langit yang berikat pinggang sutra. Tangan kirinya mengendalikan kuda, sementara tangan kanannya menggendong sepasang tombak pendek, siangke. Yang muda berusia sekitar 25, tampan, berjubah biru dengan ikat pinggang sutra pula, sebatang pedang dan sarungnya digantungkan di pelana kudanya. Begitu melihat tampang mereka, timbul kebimbangan Sanchu Kiyok di dalam hati, loh. Tampang orang-orang ini kok tidak seperti tampang orang-orang yang menepuh jalan hitam? Jangan-jangan aku salah cegat? Tetapi gadis itu juga sudah biasa membuat dalih untuk membenarkan tindakannya. Ah, zaman sekarang banyak penjahat bertampang orang baik-baik. Tidak mengherankan. Kalau mereka tidak jahat, kenapa mengejar-ngejar orang terluka? Lagi pula, ia sedang membutuhkan perkelahian untuk melampiaskan perasaannya yang sedang pepat. Si penunggang kuda yang berwokan bertanya dengan sikap yang cukup baik, Nona yang menamakan diri Dewi Keadilan, ada hubungan apa antara Nona dengan orang yang sedang kami kejar itu, sehingga Nona membelanya? Aku hanya membelah sesama manusia yang lemah, yang diperlakukan sewenang-wenang oleh penjahat-penjahat macam kalian. Orang berwokan itu menggeleng-gelengkan kepala sambil menarik napas, Wah, kacau ini. Hitam disangka putih, putih disangka hitam. Aku pasti tidak keliru bentak San Cukiok sambil menerjangkan kudanya ke depan, lalu Goloko Antonia menyambar dalam gerak lengkung ke atas, seolah-olah hendak membelah tubuh si berewokan. Si berewokan kaget, bukan saja oleh hebatnya serangan itu, melainkan juga oleh watak si Dewi Keadilan yang begitu gampang turun tangan tanpa mempertimbangkan kata-kata orang lain. Namun dia cukup tangkas untuk memalangkan sepasang tombak pendeknya untuk menangkis Golok San Cukiok. Hanya saja, karena gerakannya agak tergesa-gesa, pengerahan tenaganya kurang tersalur dengar baik, sehingga ia hampir terperosot jatuh dari pelana kudanya. Tunggu dulu, Nona, kita belum selesai saling menjelaskan, katanya sambil memperbaiki duduknya di atas pelana. Sudah selesai dan sudah jelas suara Cukiok ngotot, menyusul gagang Golokko Antonia dimainkan seperti toya untuk menyodok ke pinggang si berewokan dengan Ohliung Boanjiu, naga hitam melilit pohon. Si berewokan tidak berani menangkis siatau gadis itu tangkas dan bertenaga besar seperti laki-laki. Lelaki berewokan itu lebih suka melompat turun dari kudanya. San Cukiok masih penasaran daya hendak menerjang lagi, tetapi kali ini di melihat kegemerlapnya cahaya di depai matanya. Ternyata si pemuda jubah biru sudah menghadang San Cukiok, sambil berseru, kepada rekannya yang berewokan, kakak Pang, cepat kejar orang tadi. Perempuan liar ini biar urusanku. Baik lelaki berewokan itu menjawab sambil melompat kembali ke atas kudanya. Namun San Cukiok yang sangat yakin bahwa dirinya mampu menahan dua orang itu sekaligus, tidak membiarkan si kakak Pang pergi dari situ. Ia melompatkan kudanya sambil mengayun koanconnya dan membentak. Memangnya bisa kabur begitu saja dari depan Dewi Keadilan? Kecepatan gerakan golok San Cukiok sama dengan ketika dulu ia mencukur Ahok si Bujang Gubernuran. Jarang orang bisa lolos dari serangan itu. Namun terdengar suara dingin si pemuda berjubah biru, kau bukan Dewi Keadilan, melainkan siluman betina yang suka usil lurusan orang lain. Dan golok San Cukiok tiba-tiba seperti membentur tembok besi tebal, terpental balik, dan punggung golok itu hampir-hampir mengenai jidat San Cukiok sendiri. Ternyata pemuda berjubah biru itulah yang menyelamatkan rekannya dengan tangkisan pedangnya. Pemuda yang nampaknya lemah lembut itu, ternyata memiliki tenaga yang hebat. San Cukiok pun sadar bahwa lawan tangguh sudah di depan mata. Sementara si lelaki berwokan tadi sudah meneruskan pengejarannya, meskipun yang dikejar sudah lenyap di kelokan kaki bukit. Dua hal yang membuat San Cukiok gusar adalah lolosnya si berewokan, dan ucapan si pemuda jubah biru yang terakhir tadi, yang menyebutnya siluman betina. San Cukiok melompat turun dari kudanya dan menantang, hi, perampok, ayo turun dari kudamu dan bertarung denganku kalau berani berulang kali dicaci sebagai perampok, pemuda itu mendongkol juga. Pikirnya, siapa orang tua dan guru gadis itu? Kenapa tidak dididik baik-baik? Baik sikapnya maupun kata-katanya yang serba gegabah itu bisa mengacaukan banyak urusan. Biar aku beri hajaran sedikit kepadanya, mudah-mudahan menjadi kebaikan buatnya di kemudian hari. Karena itulah pemuda itu juga melompat turun dari kuda untuk meladani tantangan San Cukiok. Tetapi pedangnya malah disarungkan kembali dan ditaruh kembali di pelanak kudanya. Hei, kita akan bertempur, kenapakah simpan pedangmu teriak San Cukiok? Tanpa pedang, aku menantikan pengajaranmu, Nona. Sombong sekali. Tetapi aku pun punya harga diri. Aku juga akan melawanmu dengan tangan kosong. Lalu San Cukiok menancapkan golok ko Antonia di tanah. Begitu berhadapan, San Cukiok tidak mau repot-repot pasang kuda-kuda dulu dan melakukan beberapa gerak kembangan. Tidak. Langsung saja kakinya menendang ke arah perut, disusul punggung kepalanya hendak mengepret ke hidung lawan dengan gerak tipu siaheng tanpian, tubuh miring menggantungkan riung. Gerak Cun Cukiok demikian cepat. Gadis itu yakin, salah satu dari hidung atau perut lawan pastilah akan kena oleh tangannya atau kakinya. Syukur kalau kedua-duanya. Namun pemuda jubah biru itu memiringkan tubuhnya dengan enak sambil menggerakan. Dua tangan sekaligus buat menepis tangan dan kaki San Cukiok ke samping. Gerakannya begitu santai, tidak ngotot, toh kaki San Cukiok tertepis ke samping hingga gadis itu sempoyongan. Sekalian saja San Cukiok memutar tubuh untuk menguasai keseimbangan, lalu melancarkan serangkaian tendangan berantai Wanyohtui, tendangan bebek, yang menjejak bagian-bagian bawah tubuh lawan beberapa kali berturut-turut. Lawannya melangkah dengan enak dan tendangannya luput semua. San Cukiok menjerit jengkel, lalu melompat menerkam wajah si pemuda dengan dua tangan terbuka hendak mencengkram. Itulah gerakan Kim Siam Kolong, kodok emas bermain di gelombang. Pemuda itu berhasil mengelak dengan gaya yang senaknya dan semakin menjengkelkan. Malah sekarang kedua tangannya ditaruh di punggung. Kata-katanya pun menjengkelkan, astaga, anak perawan segalak ini, siapa lelaki yang berani mengambilmu sebagai istri? Bisa-bisa tidak menikah seumur hidup. Itulah kata-kata yang tepat mengenai isi hati San Cukiok saat itu, sehingga kegusarannya meluap-luap dan serangannya semakin ganas. Namun sebenarnya pertempuran itu berjalan tidak wajar. Bukan kedua pihak sama-sama saling menyerang, melainkan hanya San Cukiok yang menyerang dengan ganas bergelombang. Sedang lawannya, sambil menggendong tangan hanya mengelak ke sana-sini, kadang-kadang membungkuk atau melompat, atau melangkah santai berputar ke sisi atau ke belakang San Cukiok dan itu sudah cukup untuk membuat semua serangan San Cukiok hanya menerpa angin. Kalaupun ada yang disebut serangan balasan, itu adalah mulut si pemuda baju biru yang senantiasa mengkritik San Cukiok kadang-kadang bernada menasehati seperti seorang kakek menasehati cucunya yang nakal. San Cukiok yang selama ini bangga dengan kehebatannya, sekarang rasanya ingin menangis saking jengkelnya. Tiba-tiba ia melompat keluar dari gelanggang, bukan untuk mengakhiri pertempuran, meliankan untuk mengambil golok ko Antonia, lalu melanjutkan pertempuran tanpa memperdulikan lawannya masih bertangan kosong. Di bawah cahaya matahari, kilau goloknya yang mengkilap itu seperti puluhan helai selendang perak yang seolah membungkus tubuhnya dan tubuh lawannya. Wah, Seng Dewi keadilan telah bertindak tidak adil ejek pemuda itu sambil mengelak mundur. Persetan. Bukankah katamu tadi aku adalah siluman betina sahut San Cukiok se'it sambil memburu dengan serangan susulannya? Nona, permainan kita ini sudah sampai ke tahap yang berbahaya. Ini bukan main-main, ini pertempuran mati hidup. Kalau kau penasaran, boleh ambil pedangmu. Ah, kalau aku memegang pedangkan malah semakin berbahaya? Biarlah aku tetap bertangan kosong saja. Sungguh mendongkol San Cukiok dibuatnya, karena merasa diremahkan. Ia memperhebat serangannya. Si pemuda baju biru lebih berhati-hati sekarang, sebab dia tidak ingin tubuhnya terpotong-potong. Bahkan sekarang ia tidak menggendong tangan lagi, melainkan sudah menggunakan tangannya. Tapi bukan untuk serangan berbahaya, melainkan hanya untuk menampar punggung golok atau tangke golok untuk sekedar membelokan arah golok. Tidak sekalipun ia membalas menyerang tubuh San Cukiok meskipun banyak kesempatan. Dan meskipun mulutnya tidak cerweb lagi, ia masih kelihatan santai menghadapi mainan berbahayanya San Cukiok. Tak terhindari akhirnya San Cukiok lah yang lebih dulu mulai kehabisan tenaganya. Gerakannya mulai lambat dan sering tidak cermat. Cahaya berkilauan dari goloknya yang semula seperti kepompong raksasa yang membungkus gelanggang pertempuran, sekarang mulai kendor. Namun gadis yang keras hati itu tidak mau menyerah kalah, ia terus memaksakan diri untuk bertempur dengan kegusaran meluap-luap. Sampai akhirnya golok ko Antonia yang berat itu benar-benar terjatuh dari tangannya. Kedua tangannya terkulai lemah di samping tubuhnya. Wajahnya mandi keringat, menatap lawannya yang nampak jauh lebih segar. Sekarang kau boleh membunuh aku tantang San Cukiok. Namun pemuda itu melangkah santai ke arah kudanya lalu melompat naik ke atas punggungnya. Katanya tenang, aku tidak membunuh orang yang bukan musuh. Nona bukan musuhku. Nona lah yang memusuhi kami tanpa sebab. San Cukiok mengakui kebenaran kata-kata orang itu dalam hatinya. Tetapi untuk mengeluarkan pengakuan dari mulutnya. Alangkah mustahilnya. Sama dengan menyuruh matahari terbit dari utara ke selatan. Nona tidak apa-apa ditinggalkan sendiri di sini. Tanya pemuda itu, sikapnya kali ini seperti sikap seorang kakak terhadap adik yang disayangnya. Soalnya aku akan terburu-buru pergi. Akhirnya keluar juga kata-kata yang bernada agak bersahabat dari mulut San Cukiok. Selesaikan urusanmu. Aku tidak apa-apa. Pemuda itu memacu kudanya. Di kejauhan, sekali lagi ia menoleh ke arah San Cukiok yang masih berdiri terma NGU Mangu. San Cukiok duduk berteduh di bawah sebatang pohon rindang, memulihkan tenaganya sambil merenung. Sekarang ia mulai mengerti kenapa gurunya di Hang San menyuruhnya berhati-hati berkelana di sungai Telaga, sebab banyak orang lebih pandai tetapi tidak kentara kepandainya. Semula San Cukiok mengangcap petua itu sebagai petua seorang tua yang penakut, namun sekarang ia merasakan kebenaran nasihat itu. Contohnya, dirinya sendiri yang tidak menggubris nasihat itu, maka dalam tempo satu hari saja ia sudah mengalami dua kali menelan pil pahit. Pertama, tindakan usilnya menyelidiki rombongan orang mati pulang kampung itu akhirnya menghasilkan kegelisahan bahwa dirinya tidak akan menikah seumur hidup. Kedua, tindakan usilnya siang ini yang berlagak sebagai dewi keadilan yang akhirnya malah mempermalukan diri sendiri. Sementara itu, si pemuda berjubah biru tadi, setelah memacu kudanya, akhirnya berhasil menyusul temannya di sebuah persimpangan jalan yang tidak jauh lagi dari kota kecil. Bagaimana, kakak pang tanya pemuda jubah biru? Aku kehilangan jejak. Saudara kui di tempat ini banyak sekali jejak kuda-kuda dan jejak roda kereta yang bersimpang siur sebab sudah dekat sebuah kota. Kui teklem, si pemuda jubah biru jadi ikut termangu-mangu. Sementara si berewokan pang tiantong dengan geram berkata, ini gara-gara gadis baju kuning yang suka cari perkara tadi, saudara kui. Kui. Pasti gadis itu adalah komplotannya. Mari kita ringkus gadis itu, dan kita paksa dia mengakui di mana komplotannya bersembunyi dan menyiapkan penghadangan. Namun kui teklem menggeleng, aku rasa percuma, kakak pang. Dia itu sebenarnya gadis yang tidak tahu apa-apa. Cuma seorang gadis yang masih hijau pengalaman di rimba persilatan, mungkin baru saja keluar dari pintu perguruan dan sedang getol-getolnya untuk menguji ilmunya. Pang tiantong menarik nafas. Lalu apa yang akan kita lakukan sekarang? Buruan yang susah payah kita buntuti dari kotawan seng, sekarang lenyap begitu saja di depan hidung kita. Mau apa lagi? Di sesali pun tidak ada gunanya lagi. Lebih baik kita bikin kontak dengan kakak Oh yang berada kota kecil di depan itu. Mereka perlahan-lahan menuju ke kota kecil yang di depan mereka. Kota di mana kalau malam hari banyak orang berkeluyuran di balik kedok, sedangkan siang harinya mereka berselubung berbagai penyamaran. Setelah kemarinnya hujan turun begitu dasyat, maka malam itu cuaca cerah, bulan dan bintang terapung-apung di samudera warna biru tanpa teganggu mega yang malam itu libur dulu. Agaknya setelah menumpahkan airnya habis-habisan, langit butuh waktu untuk mengumpulkannya lagi. Kota kecil tidak sepi seperti kemarin, melainkan cukup ramai. Di sebuah lapangan di selatan kota terdapat rombongan sandiwara keliling yang sedang mengadakan pertunjukan di sebuah panggung. Di bagian kota, lainnya, juga ada rombongan wayang potehi unjuk kebolahannya, sementara di lapangan lainnya lagi ada rombongan akrobat yang sedang bermain di bawah cahaya beberapa batang obor panjang yang ditancapkan di tanah. San Cukiok berjalan kaki meninggalkan penginapannya, menuju ke lapangan di sebelah selatan kota, untuk memenuhi surat undangan yang diterimanya pagi tadi. Dari pimpinan rombongan sandiwara yang menyebut dirinya Chong Peng Oh Tong San. San Cukiok tertarik, karena pangkat Chong Peng itu cukup tinggi dalam kemiliteran, juga karena si pengundang sudah tahu kalau dia adalah putri gubernur di Holam yang sedang mencari adiknya. Di bagian depan panggung sandiwara di lapangan itu ramai dengan orang-orang yang sedang berdasarkan menonton lakon di panggung. Ketika San Cukiok baru saja ikut berdasarkan di antara orang-orang itu, seorang lelaki tiba-tiba mendekatinya dan langsung bertanya, apakah saya berhadapan dengan Nona San? San Cukiok menjawab, benar. Pemimpin kami mohon Nona Sudi menemuinya. Jangan takut, kami bukan musuh. Biarpun musuh juga aku tidak takut sahut San Cukiok yang paling tidak senang kalau dianggap takut. Maka tanpa ragu-ragu ia mengikuti orang itu. Orang itu berjalan di depan San Cukiok, kedua lengannya menyebab-nyibakan orang-orang yang berdasarkan dengar gerakan seperti orang menyebab air ketika sedang berenang gaya katak. Dan Sur Cukiok melihat betapa orang-orang pun tersibak dengan mudah dan ringan, semudah menyebabkan tirai. Sementara itu, seorang penonton yang tadinya berdiri tepat di belakang San Cukiok sambil makan kuaci, diam-diam memperhatikan dialog singkat antara San Cukiok dan orang tadi. Si pemakan kuaci ini lalu menggamit penonton lainnya dan membisikinya, gadis yang namanya San Cukiok itu agaknya akar menjadi sekutu rombongan sandiwara gadungan ini. Kalau begitu, dia akan ikut bertanggung jawab untuk terlukanya adik Cui. Sudah. Jangan terlalu membesar-besarkan luka adik Cui yang tidak begitu parah. Lebih baik kabar ikak kak Jing. Baik. Kau. Aku akan mencoba mencuri dengar percakapan mereka di belakang panggung. Hati-hati. Mereka berpisah tanpa gerakan menyolok. Saat itu, San Cukiok yang mengikuti orang itu, sudah tiba di belakang panggung yang ditempati bangunan-bangunan kayu serba darurat untuk anggota rombongan sandiwara. Berbeda dengan bagian depan panggung yang penuh penonton dan penjual makanan, maka di bagian belakang panggung ini justru sepi. Dan penjagaannya ketat. Tentu saja penjagaannya tidak semenyolok penjagaan di kediaman para pejabat tinggi, melainkan terselubung. San Cukiok dapat merasakannya. Ia sadar, bukan kebetulan saja beberapa orang anggota rombongan sandiwara yang duduk-duduk di tempat itu, meskipun dengan gaya santai. Ada yang duduk di bangku sambil menaikan sebelah kakinya sambil makan kacang goreng. Yang lain lagi sedang sibuk menjahit baju. Kostum sandiwara, namun dengan metu, raja melirik ke segala arah. Kedatangan San Cukiok membuat penjaga-penjaga terselubung itu mengangkat wajah dengan waspada. Namun mereka membiarkan saja San Cukiok lewat, sebab gadis itu berjalan bersama seorang teman mereka. Yang sulit mendekat sudah tentu adalah orang dari kelompok wayang boneka yang mencoba mencuri dengar itu. Cun Cukiok dibawa ke sebuah bangunan kayu kasar yang paling besar. Pintunya ditutup tirai kain. Pengantar San Cukiok itulah yang masuk lebih dulu. Di dalam, ada sebuah meja dan ada tiga orang duduk menghadap pintu. Sebatang lilin besar menyala di atas meja. Pengantar San Cukiok itu lalu melapor dengan hormat. Congpeng, Nona San sudah datang. Yang duduk di tengah adalah seorang lelaki setengah abad yang bermuka lebar, dengan wajah memancarkan wibawa, alis dan kumisnya. Berwarna kelabu, matanya tajam. Sahutnya atas laporan itu, silakan dia masuk. San Cukiok menyebab tirai pintu dan melangkah masuk. Melihat orang yang duduk di tengah itu, tidak dirasakannya kesan apapun, kecuali merasa bahwa matu dan alis orang itu pernah dilihatnya. Tapi melihat dua lelaki yang duduk di kiri kanannya, San Cukiok kaget sehingga berseru, Hi, kalian. Karena kedua orang itu bukan lain adalah perampok-perampok yang siang tadi ditemuinya di kaki bukit di luar kota. Hanya saja, kali ini si berwok tidak membawa sepasang tombak pendeknya dan si pemuda jubah biru juga tidak membawa pedangnya, meskipun jubahnya tetap biru. Kedua lelaki ini pun tercengang ketika mengenali San Cukiok. Lelaki yang duduk di tengah telah berdiri memberi hormat. Aku berterima kasih bahwa Nona San memenuhi undanganku tanpa prasangka. Aku minta maaf, bahwa aku telah bertindak kurang sopan dengan mengundang. Nona kemari, bukannya aku yang menghadap Nona. Tidak jadi soal, silakan duduk, Nona. San Cukiok masih was-was juga, dirinya sedang berada di tengah-tengah lawan atau kawan. Tetapi ia membalas hormat juga, lalu mengambil tempat duduk sambil berkata, terima kasih. Tuan mengetahui namaku, asal usulku, bahkan tujuan pengembaraanku, sebaliknya aku sama sekali belum mengenal Tuan-Tuan bertiga. Aku mohon mengetahui nama Tuan-Tuan bertiga. Kami tidak keberatan, Nona. Maaf kalau diri kami sepenuhnya belum bisa diterangkan dalam surat yang Nona terima tadi pagi. Tentu Nona sudah membaca bahwa namaku Oh Tong San dan berpangkat Chong Peng. Sekarang aku tambahkan keterangan, bahwa kami ini adalah prajurit-prajurit rahasia yang langsung di bawah perintah Seri Baginda Tian Leong. Lalu Oh Tong San memperkenalkan si Berwok, orang ini adalah Pang Tian Tong. Pangkatnya Cham Chiang. Dari pasukan yang sama, Cham Chiang adalah pangkat militer yang setingkat lebih rendah dari Chong Peng. Dan tentang si pemuda baju biru, dan ini adalah Cham Chiang Kuitek Lam. Tugas kami berempat sama. Berempat San Cukiw heran, sebab ia melihat hanya tiga orang di hadapannya. Oh Tong San tersenyum, oh ya, aku lupa satu lagi. Masih ada satu lagi. Yai itu Cham Chiang pun pok yao yang kemarin malam sempat bergebrak sejurus dengan Nona. Tubuhnya kurus dan tinggi. Maka terbukalah pikiran San Cukiw, kenapa ia serasa pernah melihat metu dan alis itu, kiranya memang sudah dilihatnya kemarin malam. Hanya saja kemarin malam Oh Tong San memakai kedok ketika sedang memburu adik Cui dan ketika itu temannya yang jangkung menyerangnya karena menyangka San Cukiw sebagai adik Cui. Diam-diam San Cukiw membatin, kalau sampai Kaisar Kian Leong menugaskan seorang. Cong Peng dan tiga Cham Chiang dari pasukan rahasia yang di lingkungan istana dikenal juga sebagai Cii Hwi Kun, pasukan Jubah Hungu, yang terkenal sebagai gudangnya jago-jago tangguh, tentunya ada urusan yang cukup penting yang dibebankan kepunda orang-orang itu. Kemudian Oh Tong San berkata kepada Pang, Tiantong dan Kui Teklem, saudara Pang dan saudara Kui, inilah Nona San Cukiw, putri paduka gubernur di Holem. Pang Tiantong dan Kui Teklem memberi hormat berbareng, kami minta maaf, Nona. Siang tadi kami telah bersikap kurang hormat karena belum tahu siapa Nona sebenarnya. San Cukiw membalas hormat dengan sikap agak canggung. Sudah jelas kalau dirinya lah yang Siang tadi bersalah karena mencari perkara lebih dulu sebagai Dewi Keadilan. Namun penyakit San Cukiw ala tidak suka mengakui kesalahan melalui mulutnya, meskipun dalam hati mengakuinya. Maka dalam Pang Tiantong dan Kui Teklem memberi hormat berbareng, kami minta maaf, Nona. Siang tadi kami telah bersikap kurang hormat karena belum tahu siapa Nona sebenarnya. Jawabannya, ia menimbulkan kesan kedua belah pihak seolah-olah sama-sama bersalah. Ah, tidak jadi soal. Peristiwa tadi Siang adalah kesalahpahaman antara kedua pihak. Tidak apa-apa. Kui Teklem diam-diam menggerutu dalam hati, kesalahpahaman antara kedua pihak dengkulmu. Sudah terang kau yang cari perkara dan terus mengamuk tanpa mau mendengarkan penjelasan kami. Sementara Oh Tong San tertawa mendengarnya, Hei, jadi antara Nona San dan saudara Kui dan Pang ini sudah pernah bertemu. San Cukiw hanya menganggup canggung. Sementara Kui Teklem mengambil kesempatan untuk menyindir San Cukiw, Benar, kakak Oh. Siang tadi kami salah sangka terhadap Nona San, dan kami telah menuduh Nona San secara membabi buta sebagai penjahat, kami tutup telingat terhadap penjelasan Nona San, untunglah Nona San. Berlapang dada mengasihani kami dan tidak membunuh kami. Keruan San Cukiw melotot jengkel kepada Kui Teklem, namun ketika Oh Tong San memandangnya maka gadis itu pun mengubah sikapnya. Oh Tong San tersenyum. Dari Kui Teklem ia sudah mendengar laporan tentang kejadian sebenarnya siang tadi. Sementara itu, San Cukiw telah bertanya dengan penasaran kepada Oh Tong San, Cuan Oh, aku ingin tahu bagaimana Cuan bisa mengetahui tentang diriku selengkap itu, sedang kita belum pernah bertemu. Dari orang-orangku yang kusebar di mana-mana, antara lain di Lok Yang. Mereka memberi laporan kilat kepadaku bahwa Putri Sulung Gubernur di Holem sudah turun gunung untuk menemukan adiknya yang diculik orang-orang Pek Lian Kau. Laporan itu lengkap dengan ciri-ciri nona seperti pakaian serba kuning kuda berbulu kuning dan golok koan tu. San Cukiw mengangguk-angguk katanya dalam hati, sungguh, dengan memelihara orang-orang macam ini, Kaisar Kian Leong seolah-olah punya metu dan kuping di mana-mana. Tujuan Tuan Oh mengundang aku tanya San Cukiw pula. Untuk mengajak bekerja sama, sebab kita sama-sama menghadapi orang Pek Lian Kau, biarpun dalam kepentingan yang berbeda. Sebenarnya Oh Tong San telah menerima permintaan rahasia dari Jitong Kiam, Panglima Dilok Yang yang juga bekas perwira dari pasukan rahasia ini, agar diam-diam melindungi San Cukiw yang masih suka bertindak gegabah ini. Namun dalam pesan Jitong Kiam juga ditulis tentang watak San Cukiw yang tinggi hati, itulah sebabnya Oh Tong San di depan San Cukiw menghindari pemakaian kata melindungi dan diganti dengan mengajak bekerja sama supaya San Cukiw tidak tersinggung. Sudah tentu melindungi gadis yang membawa kemauannya sendiri itu menjadi beban tambahan Oh Tong San dan kelompoknya, namun Oh Tong San tidak sampai hati menolak permintaan Jitong Kiam sahabatnya. San Cukiw sendiri merasa bangga diajak kerjasama oleh pasukan rahasia yang terkenal dan sudah melakukan banyak pekerjaan hebat itu, meskipun pasukan itu jarang muncul di permukaan. Meskipun cuping hidungnya rada kembang-kempis, namun ia berusaha bersikap biasa. Jadi tuan-tuan ini juga sedang mengincar pelian kau. Benar. Kalau boleh tahu, untuk urusan apa? Oh Tong San ragu-ragu sekian lama, sehingga San Cukiw bertanya, Cuan Oh ragu-ragu aku bukan rekan kerjasama yang baik dan akan membocorkan rahasia operasi tuan. Oh Tong San menjawab samar-samar, Nona San, bukannya aku tidak mempercayai Nona sebagai rekan kerjasama yang baik, tetapi aku khawatir bahwa Nona akan mengisyaratkannya tanpa sengaja kepada seorang yang belum tentu sehati dengan kita. Kalau rencana operasi ini gagal, Nona San Peklian yang berada di cengkeraman orang-orang Peklian kau juga terancam jiwanya. Sengaja Oh Tong San menekankan kata-kata ini untuk lebih mengikat San Cukiw agar tidak sembarangan buka mulut kepada orang lain. Aku mengerti. Aku berjanji untuk lebih suka mati daripada bicara dengan orang yang tidak meyakinkan tentang rencana operasi tuan. Sahut San Cukiw mantap. Oh Tong San menarik nafas. Baiklah, kita akan belajar saling mempercayai. Begini, Nona, kami mencurigai bahwa orang-orang Peklian kau akan kembali menghadang dan merampok kerombongan pembawa gaji tiga bulanan untuk seluruh prajurit di Provinsi Oulem. Tahun lalu mereka telah melakukannya dengan berhasil, dan tahun ini mereka akan melakukannya lagi. Langsung serbu saja markas mereka Sahut San Cukiw beringas. Markas orang-orang Peklian kau itu. Nona tahu letak markas mereka? Pertanyaan balik ini membuat San Cukiw cep klakep dan malu sendiri akan kegabahannya berbicara. Akhirnya San Cukiw malahan balas bertanya, apakah Tuan Oh tahu? Belum. Itulah sebabnya kami sedang mencarinya. Kui Teklem tiba-tiba angkat bicara, Siang tadi sebenarnya kami sudah menemukan jejak seorang yang kami curigai sebagai salah seorang dari Chao Xia Peklian kau. Kau Xia San Cukiw akhiran akan istilah itu, yang artinya adalah sandal jerami. Kui Teklem menerangkannya dengan gaya seorang guru kepada muridnya yang masih hingusan. Anggota Peklian kau yang bertugas sebagai kurir atau penghubung diberi julukan sepatu jerami di kalangan mereka sendiri. Yang sedang kami kejar Siang tadi, ketika kami bertemu dengan Nona, adalah seorang Chao Xia Peklian kau yang barangkali bias menyingkap lebih banyak rencana mereka. Kembali suaranya itu mengandung nada menyalahkan San Cukiw meskipun tidak terang-terangan. San Cukiw jadi sadar betapa kegabahannya telah menimbulkan kerusakan dan kerugian demikian besar. Dengan lenyapnya kembali jejak Si Sandal Jerami siang tadi, kembali mereka harus merabah-rabah dalam kegelapan mencari jejak orang-orang Peklian kau. Untuk menebus dosa, San Cukiw menawarkan sebuah usul, bagaimana kalau kita amat-amati rombongan wayang boneka itu? Mereka rombongan wayang boneka palsu, patut dicurigai. Oh Tong San tersenyum, malahan mereka sudah lebih dulu kirim orang untuk mengintai kami. Nona San. Semalam mereka mengirim seorang Nona muda yang modal rambut maupun potongan badannya persis Nona, tetapi saudara Jun berhasil melukainya dengan telapak pasir besinya. Kami kejar, kami sempat bertarung dengan kawan-kawannya. Lalu bagaimana akhirnya? Kami berpisah tanpa menghasilkan menang atau kalah. Tetapi aku mengambil kesimpulan bahwa mereka bukanlah orang-orang Peklian kau. Mereka sama sekali tidak menunjukkan tanda-tanda ilmu gaib seperti yang menjadi ciri Peklian kau. Siapa tahu mereka sengaja tidak menggunakan ilmu gaib mereka untuk menyembunyikan jejak? Entahlah. Tetapi biarpun bukan orang Peklian kau, mereka harus kita amat-amati juga. Mereka tentu punya maksud tertentu dengan menyamar sebagai rombongan wayang potohi. Mungkin mereka juga pihak yang tertarik oleh uang gaji prajurit yang jumlahnya tidak sedikit itu. Belum tentu. Saat dan rut pengiriman uang itu sangat dirahasiakan. Mungkin rombongan wayang potohi itu adalah kelompok rimba persilatan biasa yang mengincar sasaran. Lain, tidak ada sangkut pautnya dengan uang gaji prajurit itu. Kakak Oh, di kota kecil ini apakah kelompok lain yang mencurigakan? Ada, Saudara Kuwi. Yaitu sebuah rombongan orang mati pulang kampung yang menginap di kelenteng Senghutsi. Rombongan akrobat itu tanya San Cukiok. Oh, Tong San tersenyum dan menjawab, itu orang-orang kita juga. Sengaja rombongan ini ku pecah dua, kadang-kadang satu sama lain sengaja bertindak tidak bersesuaian atau bahkan seolah-olah bermusuhan. Tujuannya untuk mengacaukan perhitungan pihak-pihak lain yang mengamat-amati kami. Cerdik sekali puji San Cukiok dalam hati. Kemudian supaya dirinya pun mendapat pujian, San Cukiok dengan penuh keyakinan ingin memamerkan prestasinya pula. Kalau begitu, cuanoh, perhatian kita sepenuhnya dipusatkan ke rombongan wayang boneka saja, rombongan. Orang mati pulang kampung itu tidak perlu digubris. Kenapa? Aku sudah menyelidiki mereka, dan mereka ternyata benar-benar orang-orang mati, tidak pura-pura. Di balik nada bangganya, San Cukiok menyembunyikan rasa masjgulnya dalam-dalam mengingat dirinya bakal tidak menikah seumur hidup. Nona sudah memeriksa baik-baik. Tentu saja sudah, kalau belum, mana berani aku katakan kepada tuan. Bahkan sudah aku periksa hembusan napasnya, detak jantungnya, dan ternyata tidak ada tanda-tanda kehidupan. Bahkan sudah aku kitik-kitik rusuknya juga diam saja. Oh Tong San tertawa. Nona sungguh bernyali besar. Namun dasar hari itu San Cukiok harus ditakdirkan dipermalukan tiga kali, baru saja dia menerima pujian Oh Tong San, tiba-tiba tirai pintu tersibak, dan masuklah Junpok Hiau. Yang tinggi kurus seperti tiang bendera itu, wajahnya tegang dan berkeringat. Kakak Oh, serunya begitu masuk ke dalam ruangan itu, namun begitu melihat San Cukiok, dia bungkam dan tidak melanjutkan kata-katanya. Oh Tong San cepat-cepat berkata. Teruskan saja bicaramu, saudara Jun. Nona San Cukiok ini adalah putri paduka gubernur di Holem. Dia sekutu kita. Junpok Hiau pun melapor, Kakak Oh, kuil senghut si sudah kosong. Rombongan orang mati pulang kampung itu sudah lenyap, juga pendepta-pendeptanya. Oh Tong San mengerutkan alis ke buahnya dan melirik sekejap ke wajah San Cukiok, seolah ingin membandingkan laporan mana yang lebih benar. Laporan San Cukiok yang mengatakan bahwa mayat-mayat itu adalah mayat sungguhan, atau laporan Junpok Hiau yang mengabarkan mayat-mayat sungguhan itu mingkat semua. San Cukiok masih ngotot dengan pendapatnya. Kalau rombongan mayat hidup itu berangkat, tentu sudah terdengar gemreng dan teriakan dari pembantu dukun yang berjalan di depan rombongan. Tetapi nyatanya tidak terdengar suara apa-apa. Junpok Hiau sudah menggerakkan bibir hendak membantah, tetapi Oh Tong San menggerakkan tangan sebagai isyarat agar bawahannya itu diam, lalu memanggil keputusan. Paling benar kalau kita periksa lagi ke lenteng Senghutsi. Nona San mau ikut tentu saja. Demikianlah, selagi di panggung berlangsung pertunjukan sandiwara yang ramai, dari bagian belakang panggung mengendap peringan empat sosok bayangan menuju ke lenteng Senghutsi. Mereka adalah Oh Tong San, Pang Tiantong, Kui Teklem dan San Chu Kiok. Sedang si tiang bendera Junpok Hiau ditinggalkan di tempat. Ketika berlari-lari bersama jago-jago bawahan langsung kiasar Kian Leong itu, San Chu Kiok mendapat kesan betapa mereka bukan cuma jago-jago berkelahi yang tangguh, namun juga cermat dalam memperhitungkan setiap langkah. San Chu Kiok sudah berpikir, seandainya ia berjalan bersama mereka, akan lebih mudah menemukan jejak penculik-penculik adiknya. Cuma San Chu Kiok merasa terlalu gengsi untuk bicara terang-terangan. Mereka tiba di tujuan, lalu melompati dinding belakang ke lenteng Senghutsi. Mereka melihat halaman belakang kuih itu sunyi sepi dan gelap, juga ruangan-ruangannya tidak terdengar suara apa-apa. San Chu Kiok agak merinding juga, membayangkan dari kegelapan itu tiba-tiba akan muncul orang-orang bermuka pucat yang jalannya melompat-lompat. Cepat-cepat ia mengusir bayangan angan-angannya sendiri. San Chu Kiok lebih senang bergerombol bersama, namun sayangnya Kuih Teklem malah mengusulkan kepada Oh Tong San sebagai. Pimpinan, kakak Oh, bagaimana kalau kita berempat berpencar untuk memeriksa setiap sudut ruangan dengan seksama? Dan untunglah Oh Tong San berpendapat lain, menghadapi kelompok aneh ini, kita jangan berpencaran. Kita harus bahu-membahu, siapa tahu mereka punya ilmu gaib. Dan kita harus segera menyalakan api. Terang San Chu Kiok yang setuju paling dulu. Mereka menyalakan puntung-puntung lilin yang berserakan di tanah. Setelah api menyala, mereka melihat tempat itu benar-benar kosong. San Chu Kiok mengenali pendapa belakang itu sebagai tempat di mana tadi siang dia memeriksa mayat-mayat, dan sekarang yang dilihatnya di situ hanyalah tikar-tikar dan kulit. Kuachi yang berserakan. Begitu juga semua ruangan kosong manusia ketika diperiksa, meskipun ada tanda-tanda belum lama dikosongkan. Bagaimana, kakak Oh si berwokan pangtian tong meminta pendapat Oh Tong San. Kelompok ini mencurigakan. Kita akan mengejarnya, mudah-mudahan bisa kita temukan jejaknya. Maaf, kakak Oh, aku punya pikiran lain, tiba-tiba si pemuda jubah biru Kuitek Lem berkata. Dalam kelompok pasukan rahasia Kaisar itu memang sudah biasa bertukar pikiran atau bahkan debat antara atasan dan bawahan sebelum mengambil keputusan. Oh Tong San pun berkata, silakan katakan pendapatmu, saudara Kuwi. Aku khawatir ada pihak yang sedang berusaha memecah-mecah perhatian kita ke segala arah, sehingga kita lengah terhadap tugas utama kita, yaitu mengamankan perjalanan pembawa gaji prajurit itu sampai ke tujuan. Jangan-jangan kelompok mayat gadungan itu sengaja bertindak aneh untuk memancing kita ke arah yang salah. Lalu, adalah lebih baik kalau kita mendekati saja kerombongan pembawa gaji prajurit itu. Barangkali saja kita malah bisa berbalik memasang perangkap bagi pihak-pihak yang ingin merampoknya. Oh Tong San mengedarkan pandangannya ke wajah Pang, Tian Tong dan San Chu Kiok, meminta pendapat mereka. Pak Tian Tong berkata, perhitungan saudara Kuwi cukup masuk akal. Kita tidak boleh terpancing untuk memperhatikan ini itu sehingga perhatian ketugas utama mengendor. Pendapatmu, Nona San. Kita tidak usah repot-repot mengejar tikus, asal kita tunggui saja ikan asinnya nanti akan kelihatan tikusnya sendiri yang datang mendekat, sahut San Chu Kiok. Artinya dia pun mendukung usul Kwi Tek Lem tadi. Oh Tong San pun dengan lapang dada menyingkirkan pertimbangannya sendiri dan menerima usul mayoritas itu. Baik. Besok kita bergerak ke timur laut. San Chu Kiok lalu berkata, Aku gembira bisa bekerja sama dengan tuan-tuan, dan berharap bisa melanjutkan kerja sama ini, tapi dalam perjalanan nanti, aku akan berjalan sendiri saja agar tidak merepotkan tuan-tuan. Meskipun di sepanjang perjalanan kita akan tetap tukar-menukar isyarat dan berita. Baik, sahutoh Tong San sambil mengeluarkan sebuah buku kecil dari kantong jubahnya, diberikan kepada San Chu Kiok sambil berkata, Nona, buku kecil ini berisi kera-kera kita bertukar isyarat atau berita selama operasi ini. Hanya selama operasi ini. Setelah operasi ini selesai, isi buku itu tidak ada artinya lagi. Harap Nona menerimanya. San Chu Kiok menerimanya sambil mengucap terima kasih. Kemudian mereka meninggalkan kelenteng kosong itu ke tempatnya masing-masing. Untuk pulang ke penginapannya, San Chu Kiok tinggal melompati tembok samping kulil itu, sebab kulil itu bersebelahan dengan penginapannya. Esok harinya, kota kecil itu tiba-tiba menjadi sepi kembali. Rombongan sandiwara itu tiba-tiba membongkar panggung dan meninggalkan. Kota. Begitu pula rombongan akrobat, dan rombongan wayang potohi. Yang membuat penduduk kota kecil bertanya-tanya adalah lenyapnya rombongan orang mati pulang kampung begitu saja. Tidak ada yang tahu kapan dan lewat mana berangkatnya, tahu-tahu kulil itu sudah kosong, bahkan pendekta-pendekta kulil itu juga ikut raih semua. Tanda bintang. Jauh di sebelah utara kota kecil yang baru saja mendadak ramai lalu mendadak sepi kembali itu, di sebuah jalan pegunungan yang sepi, nampak sebuah rombongan yang cukup besar sedang merambat di jalan pegunungan itu. Di antara lorong pepohonan. Yang ini agaknya juga rombongan orang mati yang sedang pulang kampung, namun dengan care normal, tidak melompat-lompatkan mayat dengan bantuan seorang dukun. Tidak. Sebuah keluarga besar agaknya, sebab dalam. Rombongan itu ada 50 orang lelaki dan wanita, tapi anak-anak tidak ada. Mereka semua berpakaian berkabung, lengkap dengan topi lancip dari kain belacu yang bagian belakangnya bersayap menutupi tengkuk. Mereka mengiringi dua buah kereta lelayu yang berisi masing-masing sebuah peti mati besar, dan kereta-kereta itu pun diberi kelambu-kelambu putih dan bunga-bunga kertas berwarna putih atau biru tua. Apabila berada di tempat-tempat ramai ataupun berpapasan dengan orang lain, rombongan berkabung itu memperlihatkan sikap sedih. Yang lelaki murung, menunduk dan berulang kali menarik nafas. Yang perempuan mewek-mewek sambil menekpuk-nekpuk tubuh peti mati, atau mengusap-usap mati mereka. Tetapi jika berada di tempat sepi di mana mereka tidak dilihat orang, mereka bersikap biasa, tidak sedikit pun menunjukkan sikap berkabung. Bahkan yang kaum wanitanya ikut bercanda dan tertawanya berkakakan dengan suara besar, teranglah kalau sebenarnya. Mereka hanya wanita-wanita gadungan alias kaum lelaki yang menyamar sebagai wanita. Begitu juga saat rombongan itu lewat di jalan pegunungan yang sepi itu. Sebelah kanan pepohonan tinggi, sebelah kiri hamparan ilalang yang setinggi dada. Tetapi pimpinan rombongan agaknya merasakan sesuatu yang agak ganjil di tempat itu. Biasanya di tempat macam itu tentu terdengar suara hewan-hewan liar seperti burung, ayam malas atau kera. Dan jika tidak terdengar apa-apa, biasanya ada sesuatu yang ditakuti hewan-hewan itu. Waspadalah, ia, memperingatkan seluruh rombongannya. Dekatlah dengan senjata masing-masing. Mereka memang membawa senjata-senjata, meskipun disembunyikan menurut caranya masing-masing. Suara percakapan dan sendau gurau pun terhenti. Kini yang terdengar hanyalah gemerisik langkah mereka di atas rumputan dan keriut-keriut roda kereta-kereta pembawa. Jenazah yang masing-masing ditarik dua ekor kuda. Kereta-kereta itu nampak berat sekali, sehingga jejak rodanya cukup dalam di permukaan tanah. Pimpinan rombongan berjalan paling depan, sambil menatapkan matanya dengan waspada kesekitarnya, seolah-olah dibaljuk setiap kelelilalang pun hendak diketemukannya musuh yang bersembunyi. Namun sekian lama belum terjadi apa-apa. Tiba-tiba kaki si pemimpin rombongan menyentuh sesuatu. Ia berhenti melangkah dan menunduk. Ternyata yang menyentuh kakinya tadi hanyalah sebuah boneka kain sejengkal. Sebuah boneka yang menggambarkan seorang berpakaian ringkas serbah hitam dengan pedang yang tentu saja pedang-pedangan di tangannya. Tetapi itu hanya sebuah boneka. Si pemimpin rombongan lega. Ia menyepak boneka itu ke pinggir jalan dan melanjutkan langkah. Meskipun dalam hati sempat heran juga, Entah boneka anak desa mana yang hilang di sini, jauh dari tempat tinggal manusia.